Kali ini kita akan bahas mainan pasir ajaib atau magic sand atau pasir kinetik guys Jadi untuk barangnya seperti ini guys Mainan pasir yang dilengkapin tempat setakannya berbentuk kue guys Kue mangkok Ini juga sudah dilengkapin satu roller, empat mangkok dan tentu saja guys Pasir ajaibnya guys Untuk barangnya seperti ini ya guys Dari depannya guys Sama dari belakang Kita langsung unboxing aja barangnya seperti apa sih guys Kita buka ya guys Kita buka pasirnya guys Kita ambil ya guys Tempatnya apa aja sih guys Nah disini Oke yang pertama itu Kita buka dulu guys Sorry guys Nah bukanya disini guys Nah dapat plastik sih guys Yang pertama itu Empat mangkok guys Ya Sama alat ininya guys Untuk pemotong Nah ini rollernya guys Jadi untuk bikin adonan biar kenyal Dilengkapin Dua pasirnya guys Ya Dilengkapin dua pasir ajaib Atau magic sand Atau pasir kinetiknya guys Oke Untuk beratnya kurang lebih di Satu pasir itu di 200 gram guys Ya untuk berat Jadi kurang lebih kalau dapat dua Itu ya 400 gram Oke Kita coba aja ya guys Kita coba untuk Nyetak Kue Ya Kue di mangkok guys Kita buka dulu guys Disini Oke Kita coba guys Kita masukin ke Tempat Boknya Wah Tuh guys Ini mainan Edukatif ya guys Jadi bisa untuk Kreativitas Anak-anak tercintanya guys Nah sorry nih Nah kita bisa Susun guys Buenya seperti apa ya guys Ya Oke Nah ini juga bisa guys Buat di Dicetak lagi guys Biar Eskrimnya rapi guys Oh Lih Ini Warna merah ya guys Kita coba Warna lainnya guys Itu warna hijau Kita coba guys Oke Kurang banyak guys Nah cukup guys Kue Nah Ini warna satunya lagi ya guys Kita coba Bentuk guys Seperti apa sih Kue mangkoknya guys Nah untuk Mencetaknya itu Tergantung Kreativitas Anak-anak tercintanya guys Tidak mesti Seperti ini guys Barangkali Di rumah Punya cetakan yang lain Atau karakter Cetakan yang lain Itu boleh guys Ya Mau dibikin Apapun boleh Itu guys Ya Ini ada empat loh guys Kita bisa Bikin banyak Kue mangkoknya guys Bergantung Sama Kreativitas anak-anak Terus Saran kami Untuk Pasir ini Ya Pasir ini sebenarnya lembut guys Lembut ya Cuma saran kami Jangan terkena air guys Ya Terus Kalau sudah dipakai Dikumpulkan lagi guys Biar Pasirnya tetap utuh Bisa awet Dimainkan Anak-anak tercintanya guys Ya Ini Mainan edukasi Yang bisa Membuat Anak-anak Berimajinasi Mau membuat apa Mau mencetak apa Dan lain-lain guys Masih banyak Apa namanya Fungsi dari Mainan pasir Aja Selain itu juga Mainan ini kan aman guys Aman Dimainkan Anak-anak ya Mungkin itu dulu-dulu guys Mainan Preview Pasir Ajaibnya guys Sampai jumpa Di video kami selanjutnya guys Bye